Keberadaan jenazah Indah Kusnaini di dalam kamar kos sempat menggekirkan warga Panggerman, Kelurahari Irang, dan Kota Mojokerto. Saat ditemukan senil lalu, kondisi jenazah sudah terbungkus kait kafan siap untuk dimakamkan. Faktanya, Indah meninggal 14 Maret karena sakit yang dideritanya. Indah dibawa ke RS Gato, Kota Mojokerto, sudah dalam keadaan meninggal pada minggu siang. Setelah dibandikan, jenazah Indah kemudian diantarkan kembali ke kosannya oleh pihak rumah sakit. Namun karena tidak memiliki biaya, Deddy sang suami tidak segera memakamkan jenazah istrinya dan dibiarkan sehari semalam. Bahkan KTP-nya pun ditahan rumah sakit Gato sebagai jaminan biaya pemulusaran jenazah telah kembali ke tangannya sebesar Rp935.000. Mendengar kondisi ini, Polsek Prajurik Kulon dibantu sejumlah relawan langsung membantu Deddy dan segera memakamkan jenazah Indah ke TPU Losari.